yang diberikan oleh Bapak Muhammad Irwan Padli sebagai narasumber kita di kesempatan hari ini dengan tema kita hari ini adalah tidak sulit membuat publikasi ilmiah mahasiswa tidak dipungkiri, karya ilmiah merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh Sivitas Akademika di UIN Sumatera Utara tanpa karya ilmiah kita ibarat manusia tanpa ruh tetapi tanpa publikasi yang baik ruh kita pun tidak diketahui sehingga materi pada hari ini sangat penting untuk eksistensi kita dalam berkarya di Sivitas Akademika UIN Sumatera Utara baik tidak memperpanjang kalam mari kita langsung mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara kita oleh Wakil Dekan 1 kepada Ibu Dr. Marliah kami persilahkan baik terima kasih Pak Budidharma yang luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan wasyukuranillah salatan wassalamun arasulillah amabak Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih dipertemukan dan diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bertetap muka dan berumah jahat di ruang virtual mudah-mudahan kita semuanya sehat dan tidak kurang suatu apapun sehingga kita mampu menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Selamat datang kepada Rasulullah SAW Allahumma salli wa sallamu alaih mudah-mudahan kita mendapat syafah di umat rumah syarikat amin amin ya Rabbul Alamin yang sama-sama kita hormati dan muliakan narasumber kita yang luar biasa yang tiada duanya di UIN seorang reviewer internasional dan satu-satunya di Indonesia tidak asing lagi Bapak Muhammad Irwan Faduli Nasdian STMM dan nanti lagi insya Allah memperoleh gelar doktor dan nanti lagi mendapat gelar profesor dengan lompat jabatan amin yang sama-sama kita hormat juga para Kaprodi, Sekprodi apa lagi ya UPM, Kalab, Bapak, Ibu, Adi-Adi yang hadir pada kegiatan yang sungguh luar biasa ini dan salut juga saya kepada ketua MRF kita yang menghadirkan Ramadan Series 2 nih ya Bu untuk diskusi kita dengan tema tidak sulit membuat publikasi ilmiah mahasiswa Bapak, Ibu sekalian serta Adi-Adi ini tema yang sungguh bagus sekali karena ini merupakan salah satu penunjang dari kemajuan Febi di mana salah satu tuntutnya adalah adanya karya tulis ilmiah nah, sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Budi Dharma ya apa, menulis tanpa ruh tadi ya nah, kita buat seperti ini kalau kita rajin menulis berarti kita nanti ada peninggalan kita ketika kita sudah tiada itu yang dibaca orang kalau kita meninggal hal-hal yang baik itu insya Allah akan dikenang yang baik jadi, menulis adalah salah satu cara kita memperpanjang usia meskipun kita nanti secara zahirnya itu sudah tiada jadi, kalau kita ingin menyebarkan kebaikan tulislah dan saya juga termasuk orang yang dalam hal menulis ini kurang jadi, ini acara yang sungguh luar biasa bisa membuat dan menambah pengetahuan kita dalam hal tulis-menulis ya, menulis ini memang kita tidak bisa langsung seperti Pak Irwan Fadli gitu ya langsung ke skopus tapi mungkin bagi saya atau bagi adik-adik sekarang kita mulai lagi yang apa, yang kecil-kecil seperti itu dan kita mulai juga dari sekarang kalau tidak sekarang kapan lagi kita mulai nah, hari ini kita akan dibimbing dan kita akan mendengarkan saran-saran dan tips-tips yang akan diberikan oleh Pak Irwan yang sudah melalui mana-mana terkait dia dengan apa ya penulisan maka ini adalah saat yang berharga bagi kita untuk mendapatkan ilmu dari beliau jadi, Bapak-Ibu dan adik-adik sekalian apalagi sekarang ya ada apa ya tawaran ya, kalau tidak dibilang sunnah makat gitu ya ketika bagi yang magang itu ada permintaan untuk membuat ekstensi laporan magang jadi ini merupakan kesempatan yang baik kita mengetahui bagaimana cara membuat artikel yang baik dan jurnal mana yang akan dipilih baik untuk tidak memperpanjang waktu kegiatan hari ini mari sama-sama kita buka dengan baca basmala bismillahirrahmanirrahim semoga semuanya dapat menciptirkan baik dan bermanfaat bagi kita semua akhirul kalam burung irian burung cenderaka wasih cukup sekian dan terima kasih indera sesius Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih kepada Bu Dr. Marria atas pembukaan yang dahsyatun baik tanpa mengulur-ngulur waktu lagi kita akan langsung mempersilahkan kepada moderator kita yang lebih dahsyat lagi untuk membuka acara kita belahkan kepada Bapak Isan pemulai kegiatannya dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihinastain Ala Umur Dunia Waddin Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Ambi Al Mursalin Syedda Muhammadin Wa Ala Ali Washabi Yajmain Yang sama kita hormati Ibu Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Marliah Kemudian yang kita hormati Ketua Prodi Jurusan Manajemen Ketua Program Studi Manajemen Ibu Nurbaiti M.Kom Kemudian Ketua MRF Ibu Siti Aisyah Dan yang paling kita banggakan hari ini Telah hadir bersama kita Bapak Narasumber Bapak Muhammad Irwan Padli Nasution STMM M.Kom Terima kasih Pak Telah berkenan untuk menjadi narasumber pada kegiatan kita hari ini Para hadirin yang berbahagia Adik-adik mahasiswa sekalian Para ibu bapak dosen Kegiatan kita hari ini akan berbicara tentang Membuat publikasi ilmiah mahasiswa Sama kita ketahui memang sudah masanya Sudah zamannya seperti sekarang ini Bahwasannya karya-karya ilmiah itu tidak lagi disimpan di dalam meja Semuanya harus dipublis Karena memang itu tuntutannya Supaya hasil-hasil riset, hasil-hasil karya kita ini Dikenal dan dibaca oleh sekalian orang Oleh banyak, oleh halaya umum Jadi dengan demikian Karya kita itu bisa lebih bermanfaat kepada seluruh orang Demikian juga dengan adik-adik mahasiswa Tuntutannya memang ketika kita menulis Kita harus mempublis tulisan atau artikel ilmiah kita itu Kedalam bentuk artikel ilmiah, kedalam jurnal Nah, pada hari ini sudah berhadir bersama kita Bapak Kapuslit, Kepala Pusat Penelitian Uwinsu Bapak M. Irwan Padina Sutyon Yang akan menjadi narasumber kita Untuk membimbing kita bagaimana caranya Supaya kita bisa membuat atau membuat artikel Dan mempublisnya di jurnal nasional Walaupun nanti kalau ada yang apa Jurnal internasional Nah, sebelum memulai itu Ada satu kata-kata bijak Yang pernah saya baca Dengan membaca Kita akan mengenal dunia Dengan menulis Dunia akan mengenal kita Mungkin itu kata-kata bijak Yang bisa menjadi penyemangat kita Untuk adik-adik sekalian Rajin-rajinlah membaca Karena kita akan menemukan banyak informasi Tapi juga kita iring dengan menulis Menulis itu akan membuat kita dikenal oleh banyak orang Nah, salah satunya contoh Pak Irwan Padli Reviewer Skopus Dikenal oleh banyak orang Nah, langsung saja tanpa berpanjang kalam Saya serahkan kepada Bapak Irwan Padli Untuk memberikan materi Silakan Pak Ya, terima kasih Pak Moderator kita luar biasa nih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang sama kita hormati Ibu Wakil Dekan Satu Ibu Dr. Maria Ibu Kajur kita Ibu Nur Beti Ibu Sekretaris Moderatornya juga ya Merangkap moderator Pak Isan Yang Yang apa ini Ibu Ketua MRF Tapi namanya belum diganti Masih Jumpebi Selamat Bu ya Masih terus berkembang MRF kita ini Semoga terus berkembang dengan pesatnya Dan para Bapak Ibu dosen semua Ada Pak Nur Ahmad Dan yang lainnya ya Jadi terima kasih pada kesempatan ini Saya diberikan waktu untuk sharing lah ya Bukan menggurui Karena memang Apalagi di sini banyak yang hebat-hebat Ada Pak Nur Hamadi Ibu Marlia Ibu Aisyah Ada Ibu Nur Beti Sogan kali lah Enggak mungkin ya kan Tapi dengan adik-adik semua ini Mungkin ada juga dari berbagai prodi Kita berbagi informasi ya Nah saya Berbagi layar dulu Nah ini sudah kelihatan ya Jadi ini judulnya Seperti inilah kira-kira Yang akan dijelaskan untuk saat ini Bahwasannya Tidaklah ada sulit Sebetulnya kita membuat sebuah publikasi ilminya Jadi Tidak perlu ada rasa Ragu lah rasanya ya Nah jadi ini akan Saya jelaskan lah Dan nanti mungkin akan Ada boleh tanya jawab Nah silapkan nanti Tanya pertanyaannya yang banyak Silahkan Nah ini Kira-kira namanya Nah Kalau dicari di Google Mudah-mudahan Banyak lah itu nanti Ketemu ya Dan ini juga akibat Tadi publikasi sebetulnya Makanya namanya bisa Ada di mana-mana Dan lengkapnya nanti Boleh dilihat di sini Di Orchid ID-nya ini Nah Alhamdulillah Untuk saat ini Dipercayalah seperti inilah Dipercaya pada Pusat penelitian dan penerbitan Nah ini untuk Inti internasional Alhamdulillah 2020 Mendapat rekognisi internasional Seperti yang dijelaskan oleh Ibu moderator dan Ibu Maria tadi Untuk saat ini Di Indonesia Baru satu-satunya Ada Orang Indonesia Di jurnal Q1 99 ini Yang namanya Sedang memberikan Materi pada hari ini Mudah-mudahan Adik-adik semua juga akan Segera menyusul Dan para Ibu dosen Juga segera menyusul Karena kita kan Seperti yang Cita-cita kita Menjadi World Class University Maka Untuk Menjadi World Class University Seharusnya Para orang-orang Universitas tersebut itu Mendapat rekognisi Secara internasional Sehingga Kita Sudah dikenal Nah begitulah Di dunia internasional Dan dengan dunia publikasi Nah seperti tadi Disampaikan oleh Bapak moderator Luar biasa tadi Ya jadi Memang begitulah Kita bisa dikenal orang Dimana-mana Walaupun kita Hanya di pelosok Yang paling kecil Di benua yang manapun Yang paling kecil ya Jadi boleh jadi Andai itu Adik mahasiswa Ada di pelosok Desa yang paling terpencil Di muka bumi Tetapi Karena sudah terpublikasi Karya ilmiahnya Bisa dilihat orang Dari seluruh dunia Dan adik-adik Menjadi orang yang Sangat besar Sebetulnya Karena karyanya Sudah terpublikasi Dan dibaca Dari seluruh orang Di muka bumi ini Walaupun Sebetulnya Berasal dari tempat Yang sangat kecil Di desa yang Sangat terpencil Nah ini Sebagai motivasi Jadi ini saya bilang Termasuk The Legend juga Ini mahasiswa saya Dulu kala ya Di 2013 Sudah sukses Mahasiswa saya ini Dibimbing Di presentasi Di seminar nasional Dan Alhamdulillah Menjadi paper Empat terbaik Nah ini Ada kebetulan Rekam jejak digitalnya Saya dapatkan 8 September 2013 Jadi sudah cukup lama ya Jadi makanya Alangkah Rasanya aneh Kalau kita Di tahun 2021 Masih bingung ya Tentang namanya Karya ilmiah Publikasi ilmiah Paper ya Nah padahal kita lihat Di tempat lain Ya kan Orang sudah biasa Dari 2013 Sudah biasa Seperti ini Jadi mudah-mudahan Adik-adik juga ada Yang seperti ini Jadi keuntungannya Di sini ya Kalian juga bisa Mengenal ya Dunia yang lebih luas Karena di presentasinya Nanti akan bergaul Dengan berbagai macam orang Dan Tentunya akan dituntut Percaya dirinya ya Bagaimana Mempresentasikan Karya ilmiahnya Sehingga papernya tersebut Dapat dilihat orang Dan Bisa di Dipertanggungjawabkan Tentunya Dan ini Kita harapkan Dari adik-adik yang ada di sini Boleh jadi Harus ikut Nah gitu ya Jadi Publikasi itu Ada dua jenis ya Bisa di jurnal Bisa juga di Proceeding Kalau dia di Proceeding itu Berasal dari Seminar-seminar Atau Conference-conference Nah seperti ini Contohnya Makanya ini saya bilang Alhamdulillah Dapat saya semalam Saya bilang ini The legend lah Cukup Lumayan ya Dari 2013 Sekarang 2021 Itu Sekitar sudah 8 tahun ya Nah begitu ya Jadi Cukup lama juga Gitu ya Nah Kemudian ini juga 2015 Nah ini Mahasiswa-mahasiswa dulu kalah Tapi mereka Ikut lomba Sebetulnya Lomba karya tulis ilmiah Nah dari Dari tahun Yang lama Sebetulnya Bukan lagi Hal yang baru Sebetulnya Publikasi ilmiah ini Mereka-mereka ini Termasuk Finalis-pinalis Yang Mendapatkan Sertifikat Dan ini Kira-kira Ada sedikit hadiah Daripada Penyelenggara ini Masuk Finalis Tetapi Belum masuk Pemenang lah ya Di karya ilmiah Inilah orang-orangnya Dan Pada saat ini Mereka sudah Bekerja di berbagai Perusahaan-perusahaan Jadi kalian juga Boleh nanti Adik-adik Ikutlah Karya-karya ilmiah Jadi dengan Mengerti publikasi ilmiah Banyak sekali Sebetulnya Jadi beberapa Abang-abang kalian juga Di PB Sudah ada yang sukses Mengikuti Publikasi ilmiah Dan Menjadi orang-orang Yang Sangat apa Sekarang itu Sangat terkenal bahkan Karena tapi Karya-karyanya Sudah dibaca orang Dan ini Sekarang Mudahnya Didapatkan Karena sudah Bisa Dilihat Di mana Di internet Nah jadi kita Boleh lihat nanti Berbagai macam Ya Namanya Karya-karya ilmiah Atau berbagai macam Namanya sini Kompetisi ilmiah Publikasi Ada Beberapa juga Menyediakan Hadiah-hadiah yang Luar biasa Sebetulnya Nah Kita lanjutkan Nah ini dia Jadi ini Publikasi ilmiah ini Sudah ada Di 2011 Ya sebetulnya Makanya Bukanlah hal yang Barang baru lagi Sebetulnya Jadi kita Mungkin Di jajaran Kemenah ini Ya Artinya Jangan sampai kalah Dengan di Kemendikbud ya Karena mereka Sudah Biah dari 2011 Dengan perdoman ini Sudah biasa Dan Untuk dosen Itu di 2012 Itu sudah Harus Dapat Diakses Secara online Jadi karya-karya Ilmiahnya itu Paper-papernya Atau publikasi Ilmiah itu Seperti tadi Sudah dijelaskan Walaupun Adik-adik semua Ada di pelosok Dunia yang Paling Terkecil Ya kan Tetapi Begitu sudah Terpublikasi Karena dia dapat Diakses secara Online Online Sehingga Sehingga Karya-karyanya itu Dapat Ditemukan orang Dari Manapun Jadi akan Terkenallah Kalian Walaupun Kalian berasal Dari Orang yang Sangat Terpelosok Dan Terdalam Dan Tertinggal Mungkin Di pelosok Desa Yang Dimana Begitu Tapi Karya-karya Kalian itu Tentunya Tidak Sehingga Membuat kalian Orang yang Menjadi Orang yang Besar Di dunia Nah Inilah dia Efek Daripada Online Itu Kita sudah Rasakan Betapa Online Ini Berita Dari Manapun Bisa Diakses Dengan Cepat Dan Mudah Apalagi Kalau kita Sekarang Perkembangan Dunia Internet Duga Sangat Mudah Dan Murah Maka Dunia Online Ini Bisa Diakses Dengan Mudah Dan Murah Dengan Demikian Maka Karya-karya Publikasi Ilmiah Kita Secara Online Itu Dengan Mudah Dan Murah Bisa Diakses Orang Dari Manapun Dengan Demikian Apapun Yang Ada Kita Punya Informasi Atau Mungkin Karya-karya Kalian Tadi Bisa Dilihat Orang Dari Manapun Jadi Jangan Pernah Lagi Disimpan Kalau Disimpan Seperti Laporan Magang Hanya Ada Di Rak Buku Mungkin Rak Bukunya Akan Penuh Besok Didatang Rayap Dimakan Rayap Orang Tidak Bisa Melihat Apa Isinya Itu Ide Seperti Apa Skripsinya Juga Apakah Tidak Tahu Tetapi Begitu Kita Publikasikan Di Dunia Online Siapapun Bisa Melihatnya Tanpa Harus Datang Ke Kampus Kita Untuk Membacanya Dan Skalanya Sudah Sangat Global Makanya Sebetulnya Adik-adik Semua Sangat Diuntungkan Begitu Karya-karyanya Dipublikasikan Secara Online Dan Tentunya Nanti Akan Sangat Bermanfaat Untuk Kedepannya Dan Ini Seperti Tadi Sudah Saya Jelaskan Di Depan Dan Ada Jejak Digital Itu Tidak Hilang Nah Gitu Tapi Kalau Kalian Hanya Manual Tersimpan Dalam Lemari Dibakar Selesai Hilang Tidak Rampak Dan Tentunya Dengan Karya-karya Kita Secara Online Mudah-mudahan Dapat Digunakan Dan Bermanfaat Dimanapun Sehingga Dapat Menjadi Amalan Jariah Kita Untuk Selamanya Nah Ini Karyanya Tadi Kebijakannya 30 September 2011 Jadi Ini Jajaran Kemendikbud Sudah Booming Namanya Publikasi Karya Ilmiah Dan Jurnal Itu Harus Semuanya Sudah Di Versi Online Nah Ini Ada Repisi Ataupun Tambahan Jadi Ada Juga Di 2019 Untang Sarana Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa Jadi Di Sini Untuk Sarjana Itu Sudah Harus Di Jurnal Nah Itu Dia Jadi Kita Ini Adik-adik Mahasiswa Ini Selaporan Laporan Skripsinya Ya Kan Ataupun Tugas-tugas Akhirnya Nah Direkomendasikan Sangat Itu Haruslah Ke Jurnal Nasional Nah Itu Ya Jadi Sejak Tahun 2019 Ini Dan Sehingga Nanti Bisa Terdaftar Ya Jadi Juga Menjadi Kekayaan Intelektual Dari Bangsa Indonesia Dengan Demikian Nanti Akan Berikutnya Slide Saya Menunjukkan Apa Isi Di Garuda Itu Ya Nah Ini Jadi Ini Berbagai Level Ada Dan Ini Akan Sangat Sangat Berguna Ya Apalagi Sekarang Ini Kan Di 2017 Akhir Sudah Ada Namanya Sinta Ya Jadi Dengan Sinta Itu Sebetulnya Karya-karya Intelektual Dari Perguruan Tinggi Kita Sudah Terekap Jadi Ada Rekapitulasinya Setiap Perguruan Tinggi Dengan Satu Dengan Lainnya Tidak Bisa Lagi Menutupi Semua Sudah Terbuka Dengan Luas Saya Sampai Dimana Perguruan Tinggi Ini Sampai Dimana Kalian Bisa Melihat Sendiri Siapa Dosen-dosen Yang Punya Karya Ilmiah Siapa Yang Tidak Dengan Disinta Itu Tidak Ada Lagi Yang Bisa Tertutup Siapa Dosen Siapa Apa Karya Ilmiah Apa Gitu Ya Dan Bagaimana Aktivitas Publikasinya Kelihatan Semua Nah Gitu Jadi Dengan Adanya Seperti Ini Terbukaan Di Dunia Publikasi Itu Di Dunia Akademisi Itu Sangat Luas Dan Kalian Juga Menjadi Orang Yang Sangat Berbahagia Misalnya Kenapa Kalian Akan Berkontribusi Tentunya Bila Karya Karyanya Itu Akan Terpublikasi Di Jurnal Akan Berkontribusi Sangat Untuk Apa Institusi Kita Tentunya Nah Jadi Juga Ini Bisa Lihat Jadi Publikasi Ilmiah Itu Memang Sangat Penting Ini Seperti Saya Jelaskan Di Sebelumnya Kalian Itu Ini Untuk Yang Sembilan Kriteria Jadi Kita Sekarang Itu Bagi Perguruan Tinggi Yang Mau Mengajukan Akreditasi Baru Atau Mengajukan Reakreditasi Atau Akreditasi Seperti Pobi Manajemen Mengikuti Format Baru Namanya Akreditasi Sembilan Kriteria Dan Ada Satu Elemen Di Dalamnya Itu Seperti Sama-sama Kita Baca Disini Adanya Kontribusi Daripada Mahasiswa Yang Sangat Penting Jika Ini Tidak Berisi Berarti Nilainya Nol Gitu Kan Nah Sama Kita Baca Indikatornya Disini Adalah Publikasi Ilmiah Mahasiswa Yang Dihasilkan Dosen Tetap Program Studi Dengan Judul Yang Relevan Dengan Bidang Program Studi Dalam Tiga Tahun Terakhir Nah Begitu Kira-kira Jadi Artinya Disini Publikasi Ilmiah Kalian Itu Seperti Tadi Mahasiswa Saya Di Depan Itu Memang Dibimbing Bukan Dibiarkan Dibimbing Oleh Para Dosen Pembimbing Karena Itu Nanti Karyanya Adalah Karya Yang Berjudulnya Nanti Karyanya Ada Nama Dosen Nama Dosen Kemudian Artikel Ilmiah Itu Disitasi Pula Lagi Dalam Tiga Tahun Terakhir Alhamdulillah Seperti Satu Dua Ini Saya Sudah Lakukan Dengan Mahasiswa Saya Bahkan Dari Tadi Sudah Lihat Di Tahun 2013 Sudah Ada Dan Mereka Sudah Ada Yang Sukses Sampai Bisa Menang Bisa Menjadi Juara Empat Di Publikasi Jadi Beberapa Tadi Misalnya Conference Memang Ada Paper Paper Terbaik Itu Jadi Biasanya Ada 123 Ada 123 45 Nah Kebetulan Yang Tadi Yang Keempat Nah Begitu Mudah-mudahan Yang berikutnya Adik-adik Ini ada Yang Berprestasi Juga Dan Itu Akan Menjadi Prestasi Akademik Kalian Kedepannya Nah Ini Khusus Kita Di Winsumatera Utara Juga Ini Sudah Ada SK Rektor Jadi Ini Juga Mengakomodir Tadi Untuk Menggiadkan Publikasi Kita Di Kampus Kita Ini Di Winsumatera Utara Ini Jadi Ini Ada Baru-baru Ini Beberapa Minggu Yang Lalu Sudah Keluar SK Rektor Tentang Ini Jadi Kalian Boleh Nanti Memilih Wah Saya Enggak Usahlah Buat Skripsi Nah Saya Bikin Artikel Silahkan Jadi Ini Tinggal Dipilih Jadi Saya Mau Skripsi Boleh Tapi Kalau Tidak Buat Skripsi Saya Mau Bikin Artikel Di Jurnal Silahkan Nanti Tinggal Disesuaikan Dengan Format Dan Tata Cara Di Fakultas Seperti Apa Ini Nanti Apanya Pernyataannya Atau Komitmennya Sehingga Nanti Jangan Tiba-tiba Tukar-tukar Di jalan Enggak Siap Skripsinya Mau Pindah Artikel Skripsi Karena Nanti Di awal Sudah Ada Seperti Apa Bentuk Perjanjian Tapi Artinya Kalau Kalian Buat Skripsi Mungkin Sangat Tebal Bisa Jadi Mungkin Sampai 50 60 Bahkan Ratusan Lembar Tapi Dengan Artikel Jurnal Itu Ada Mungkin Sekitar 6 Bisa 4 Bahkan Kalau Dunia Sintek Bisa 4 Lembar Saya Jurnal Saya Paper Saya Di Jurnal Internasional Berputasi Itu Hanya Sudah Terindex Kopus Jadi Artinya Dengan Artikel Ini Kerja Kalian Untuk Mengetik Yang Sampai Ratusan Lembar Itu Bisa Tidak Perlu Dilakukan Hanya Saya Membuat Artikel Di Jurnal Silahkan Ini Boleh Jadi Ini Sebetulnya Sudah Berlaku Mulai Semester Genap Ini Tetapi Memang SOP Masih Ada Beberapa Revisi Mungkin Nanti Juknis Atau SOP Dari LPM Lembaga Penjaminan Mutu Kita Akan Segera Dishare Tetapi Ini SK Sudah Dicanangkan Jadi Bapak Adik Adik Semua Yang Berkeinginan Tidak Menyelesaikan Skripsinya Tetapi Menggantinya Menjadi Artikel Untuk Di Jurnal Silahkan Menghadap Ke Wakil Dekan Satunya Atau Ke Kaprodila Masing-masing Tetapi Betul-betul Komitmennya Jangan Tiba-tiba Di jalan Nanti Berganti-ganti Dan Disini Artinya Sudah Kita Di Uwin Ini Membuka Peluang Seluas-luasnya Bagaimana Sebetulnya Adik-adik Itu Dapat Tamat Dan Sejajar Dengan Orang-orang Yang Menyelesaikan Skripsi Jadi Ini Kebetulan Untuk Di Pebi Ini Hanya Bisa Di Sini Satu Nomor Satu Nomor 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 Pilihan Pilihan Nah Gitu Jadi Kalau misalnya Kalau jadi Saya Lebih bagus Artikel Keuntungannya Tadi kan Sudah Dijelaskan Di depannya Jadi Satu Artikelnya Tidak Banyak Paling Banyak Mungkin Paling Banyak Kali Sepuluh Lembar Sudah Kemudian Dipublikasi Di Jurnal Dapatnya Apa Tadi Ide Kita Itu Ataupun Kita Punya Penelitian Itu Akan Dapat Dilihat Dari Segala Macam Penjuru Dunia Semua Orang Bisa Melihatnya Jadi Artinya Kita Punya Hak Cipta Atas Karya Ilmiah Kita Menjadi Lengket Tapi Kalau Tadi Skripsi Ini Berbahaya Kan Belum Terpublikasi Jadi Mungkin Disimpan Di Lemari Perpustakaan Ada Kawannya Yang Jahil Diambilnya Kemudian Dibuatnya Jadi Dia Punya Diganti Gantinya Entah Apa Bisa Sangat Mungkin Sekali Jadi Memang Untuk Menghindari Yang Namanya Pelagiasi Pelagiasi Itu Sebaiknya Memang Semuanya Dipublikasikan Secara Online Tentunya Seperti Tadi Sarat Di Depan Sejak 2012 Harus Semuanya Sudah Online Nah Kita Lanjutkan Berikutnya Jadi Ini Kalau Dilihat Daripada Peraturan Jadi Ini Ada Jadi Namanya Peraturan Tentang Kemampuan Kita Jadi Di Sini Dilihat Kalita Ini Seperti Apalah Di Sarjana Di Sarjana Itu Dari Menurut KKNI Itu Ada Di Level 6 Nah Gitu Apa Di Level 6 Itu Sebetulnya Di Sini Jadi Artinya Tuntutan Daripada Karya-karya Kita Itu Di Bidang Sarjana Tidak Perlah Tinggi Tinggi Kali Sebetulnya Karena Ada Levelnya Masing-masing Nah Gitu Ya Jadi Kalian Itu Dituntut Sebetulnya Bisa Sampai Di Sini Di Level Ini Kalau Mau Di Level Lebih Tinggi Boleh Tetapi Sebetulnya Inilah Yang Minimum Apakah Itu Untuk Sarjana Itu Yang Dituntut Sebetulnya Daripada Karya-karyanya Sampai Juga Nanti Mungkin Skripsinya Adalah Sebetulnya Hanya Disini Sama Kita Baca Menguasai Konsep Teoritis Bidang Pengetahuan Tertentu Secara Umum Dan Konsep Teoritis Bagian Khusus Dalam Bidang Pengetahuan Tersebut Secara Mendalam Serta Mampu Memformalisikannya Penyelesaian Masalah Prosedural Nah Gitu Ya Nah Ini Jadi Kalau Kita Lihat Disinilah Sebetulnya Di Level Sarjana Itu Menurut Ini Pemeriksa Diktia Tahun 2015 Apa Disitu Ya Jadi Isinya Ataupun Kemampuannya Ya Daripada Sarjana Itu Bisa Mengaplikasikan Mengkaji Membuat Desain Memfaatkan Iptek Dalam Menyelesaikan Masalah Prosedural Nah Gitu Jadi Disini Artinya Begitulah Kira-kira Nanti Karya-karya Adik-adik Mahasiswa Itu Seperti Inilah Mengaplikasikan Gitu Kan Jadi Mungkin Ada Aplikasi Apa Di Perusahaan Ini Gitu Ya Sehingga Saya Menyelesaikan Masalah Ini Contohnya Misalnya Ada Aplikasi Antrian Untuk Menyelesaikan Masalah Antrian Di mana Di bank Tersebut Misalnya Gitu Kira-kira Karena Disini Ada Mampat Iptek Kan Gitu Jadi Seperti Apa Nah Itulah Nanti Kita Formulasikan Jadilah Sebuah Karya Ilmiah Sehingga Ini Tidaklah Sebetulnya Kalau Menurut Saya Daripada Pengalaman Sebelumnya Tidaklah Memberatkan Sebetulnya Karena Memang Ini Sudah Kita Pelajari Dari Semester Satu Itu Semua Sudah Pelajaran Pelajarannya Sudah Disitu Semua Jadi Tidak Ada Lagi Yang Membuat Berat Mungkin Hanya Tadi Apagaimana Memformulasikannya Dalam Bentuk Paper Nah Itulah Kita Pelajari Pada Hari Ini Jadi Di Sini Skripsi Kalau Misalnya Sarjana Skripsi Di Situ Hanya Pengujian Pengujian Teori Dari Bentuk Kontribusinya Implementasi Dan Pengembangan Nah Inilah Jadi Tuntutan Daripada Sarjana Hanya Di Sini Seperti Tadi Bagaimana Teori Ini Bekerja Pada Satu Masalah Ini Gitu Ya Atau Bagaimana Saya Mengimplementasikan Teori Ini Pada Kasus Ini Bisa Nggak Selesai Gitu Kira Kira Contohnya Kayak Gitu Jadi Misalnya Saya Dengar Kalau Di Marketing Misalnya Marketing Mix Bagaimana Marketing Mix Ini Misalnya Dalam Penjualan Apa Gitu Kira Kira Contohnya Hanya Sarjana Tapi Memang Ini S2 S3 Tapi Kalau Sanggup Kalian Di Sini Sampai Sini Luar Biasa Ini Mahasiswa Memang Mahasiswa Yang Memang Hebat Tapi Kalau Yang Kita Bingung Itu Yang Dia Sudah S2 S3 Dia Mau Turun Kebawah Sini Levelnya Artinya Kompetensi Mereka Diragukan Sebetulnya Jadi Memang Tapi Kalau Ada Kalian Yang Bisa Sarjana Tapi Punya Satu Kemampuan Bisa Sampai Seperti Ini Bisa Sengkali Seperti Saya Waktu Memberikan Webinar Di Tempat Lain Saya Sudah Menjelaskan Misalnya Untuk Orang-orang Di Sintek Itu Sangat Mungkin Untuk Menemukan Teori Baru Karena Mereka Dengan Pengujian Teori Itu Misalnya Ada Di Laboratorium Jadi Laboratorium Itu Mengedua Uji-Uji Berbagai Macam Teori Dengan Berbagai Macam Kondisi Sehingga Mereka Menemukan Satu Kondisi Baru Nah Gitu Jadi Satu Kondisi Baru Itulah Namanya Teori Baru Mereka Bisa Temukan Dan Itu Harus Dipublikasi Jangan Disimpan Kalau Disimpan Tadi Siapa Yang Tahu Yang Berbahaya Tadi Diambil Kawannya Kemudian Diambil Kawannya Dipublikasikan Oleh Kawannya Akibatnya Apa Itu Bukan Lagi Karya Kamu Tapi Karya Kawan Karena Dia Yang Mempublikasikan Si A Yang Punya Tapi Gara Gara Dia Mempublikasikan Si B Si B Jadinya Nah Itulah Jadi Zaman Kita Berbeda Dengan Zaman Dulu Jadi Orang Zaman Dulu Mungkin Penemuan Penemuannya Karena Memang Media Daripada Teknologi Informasi Belum Seperti Ini Canggih Sehingga Kita Dulu Kala Itu Mungkin Tidak Ada Media Untuk Mempublikasikannya Secara Online Tapi Kalau Sekarang Ini Sudah Harus Jadi Tidak Ada Lagi Yang Simpan Manual Nah Ini Jadi Ini Tuntutan Tadi Di Depan Jadi Untuk Sarjana Itu Memang Diminta Sebetulnya Dipublikasikan Di Jurnal Nasional Jurnal Nasional Tadi Ciri-cirinya Tadi Sudah Di Depan Adalah Jurnal Yang Terindeks Pada Garuda Jadi Kalau Belum Garuda Belum Dinamanya Jurnal Nasional Jadi Disini Ada Kriteria Atau Ada Ranking Atau Bisa Dibilang Ada Level Jadi Artinya Adik-adik Semua Boleh Juga Ternyata Di Dalam Jurnal Nasional Itu Ada Peringkat Peringkat Jadi Ada Beberapa Ini Tentunya Kalau Yang Lebih Tinggi Lebih Sulit Masuknya Pasti Kalau Saya Yang Paling Bawah Ini Lebih Mudah Ia Pasti Gitu Jadi Artinya Disini Terserah Jadi Kita Nanti Akan Mengukur Daripada Karya-karya Kalian Itu Kalian Juga Mungkin Bisa Mengukur Diri Kalau 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 Gini Saya Hebat Kali Saya Mau Masuk Disini Di Jurnal Yang Ini Di Level KUM 25 Ini Rasanya Tidak Masuk Akal Ini Itu Itu Atau Di Level 20 Ini Rasanya Tapi Kalau Saya Masuk Yang Biasa Biasa Sajalah Disini 10 Yang 10 Ini Dia Tentu Lebih Kajiannya Materinya Dan Mungkin Kedalamannya Daripada Paper Kita Itu Daripada Kita Punya Karya Ilmiah Atau Artikel Ilmiah Itu Agak Lebih Gimana Gitu Ya Pasti Lebih Belum Begitu Baik Sekali Begitulah Kira-kira Tapi Kalau Yang Di Atas Ini Karena Memang Dia Sudah Nilainya Tinggi Maka Mereka Juga Akan Melakukan Sortir Akan Melakukan Seleksi Yang Sangat Ketat Akan Tetapi Daripada Tuntutan Ataupun Diminta Seperti Tadi Sudah Dijelaskan Di Depan Hanya Jurnal Nasional Jadi Kalian Boleh Pilih Mana Yang Mau Suka Hati Kalau Untuk Yang Pemula Mungkin Boleh Jadi Di Sini Saja Dulu Jadi Jurnal Nasional Yang Tidak Terakreditasi Di Sinta Tidak Terakreditasi 5 Dan 6 Jurnal Nasional Di Luar Poin 5 Jadi Poin 5 Ada A B C Jadi Nilainya 10 10 pun Sudah Lumayan Besar Juga Bukan Nilainya 0 Nah Nah Gitu Jadi Ini Ini Akan Berkontribusi Tadi Seperti Dijelaskan Berkontribusi Terutama Buat Institusi Jadi Kalau Tadi Dia Sebagai Pengganti Daripada Skripsi Ya Kalian Tidak Perlu Lagi Buat Skripsi Nah Gitu Ya Tetapi Juga Ini Buat Akreditasi Banyak Kali Mampatnya Apalagi Untuk Kedepan Kalian Nah Jadi Ternyata Ya Ini Permasalahan Ini Sudah Pernah Dulu Ditemukan Oleh Siapa Si Ucok Misalnya Atau Si Budi Atau Si Tuti Misalnya Begitu Akan Nama Kalian Itu Akan Tercatat Di Mana Di Jejak Digital Nah Gitu Dan Ini Sangat Berdampak Buat Kedepan Itu Yang Perlu Kita Perhatikan Dan Itu Seperti Tadi Sudah Sejelaskan Seperti Masih Suasaya Tadi Nah Itu Dari 2013 Nah Sampai Sekarang Kalau Dicari Nanti Di Google Ketemu Nah Ini Akan Kita Lihat Apalah Sebetulnya Yang Namanya Tadi Scientific Paper Atau Lengkapnya Scientific Paper Atau Ada Yang Bilang Artikel Ilmiah Itu Definisinya Kira-kira Seperti Inilah Dia Paper Atau Lengkapnya Scientific Paper Atau Bahasa Indonesia Itu Biasa Dibilang Artikel Ilmiah Dapat Dikatakan Sebagai Suatu Karya Tulisan Ilmiah Atau Artikel Ilmiah Yang Memiliki Hubungan Erat Dalam Dunia Pendidikan Itu Kata Kata-kata Kata-kata Kuncinya Dunia Pendidikan Dan Biasanya Dipublikasikan Pada Media Publikasi Jurnal Maupun Proceeding Jadi Tadi Seperti Yang Di depan Proceeding Itu Harus Kita Presentasikan Di Seminar Internasional Atau Seminar Nasional Dan Untuk Saat Ini Sebetulnya Karena COVID-19 Banyak Seminar Seminar Itu Dilakukan Secara Online Jadi Kita Tidak Perlu Berpergian Jadi Seperti Kemarin Saya Mengikuti Beberapa Seminar Seminar Internasional Dilakukan Secara Online Saja Jadi Kita Memang Kelebihan Kelemahannya Juga Banyak Satu Memang Kelemahannya Kita Tidak Bergaul Dengan Banyak Orang Kita Terbatas Hanya Di Tampilan Zoom Itu Mungkin Tapi Kalau Kita Tadi Ketemu Langsung Banyak Hal Yang Bisa Kita Lihat Termasuk Kita Bisa Melihat Bagaimana Sebetulnya Negara Tersebut Misalnya Atau Daerah Tersebut Dan Berbagai Hal Yang Dapat Kita Lihat Tapi Kalau Dia Publikasi Di Jurnal Tidak Tidak Dipresentasikan Di Seminar Seminar Internasional Atau Nasional Akan Tetapi Ini Dua Duanya Semuanya Untuk Dari 2012 Tadi Harus Bisa Diterusur Secara Online Nah Ini Untuk Yang Khususan Kita Tadi Pengganti Daripada Skripsi Diminta Memang Di Jurnal Bukan Di Proceeding Format Ilmiah Untuk Jadi Format Ilmiah Digunakan Untuk Menulis Artikel Ilmiah Jadi Ada Satu Format Format Ini Format Khusus Jadi Format Ilmiah Digunakan Untuk Menulis Artikel Ilmiah Atau Paper Mungkin Tampak Membingungkan Bagi Penulis Awal Karena Strukturnya Yang kaku Dan Sangat Berbeda Dari Penulisan Pada Koran Majalah Buku Jadi Mungkin Kalau Dari Pengalaman Saya Itu Mungkin Yang Di Di Nomor Dua Ini Format Ilmiah Jadi Kalau Bagaimana Permasalahannya Dan Lain Lain Itu Semuanya Sudah Ada Sebetulnya Jadi Mungkin Daripada Kalian Juga Itu Waktu Di Magang Atau Kalian Nanti Juga KKN Bisa Juga Di Lapangan Akan Berbagai Macam Permasalahan Kalian Lihat Dengan Langsung Bahkan Dan Itu Permasalahan Itu Bisa Kita Angkat Menjadi Sebuah Karya Tulis Ilmiah Atau Artikel Ilmiah Dan Yang Mungkin Agak Membingungkan Dan Memberatkan Itu Ada Di Sini Format Nah Ini Yang Berikut Ini Akan Saya Tunjukkan Seperti Apa Sebetulnya Tidak Ada Beratnya Memang Karena Strukturnya Seperti Itu Susunannya Jadi Kalau Kita Mungkin Menulis Di Koran Itu Bebas Saja Seperti Apa Bahasanya Suka Suka Ati Atau Apalagi Nulis Nopel Kita Lihat Satu Nopel Dengan Nopel Lain Isinya Bisa Berbagai Macam Hal Berbagai Macam Imajinasi Atau Opini Begitu Beda Dengan Memang Untuk Artikel Ilmiah Di Paper Ini Apalah Itu Kira Kira Isinya Ini Akan Kita Lihat Nah Ini Jadi Sebetulnya Susunannya Kira Kira Seperti Ini Tidak Memberatkan Dan Ini Secara Umum Berbagai Macam Jurnal Mengikuti Susunan Ini Dan Ini Biasanya Tidak Jauh Beda Mungkin Hanya Format Format Atau Porn Atau Format Ada Di Sana Mungkin Time New Roman Di Sana Arial Begitu Kira Kira Atau Di Sana Rata Kiri Ada Di Sana Tengah Atau Ada Rata Kanan Begitu Kira Kira Tapi Pada Hampir Semuanya Semuanya Kita Bisa Lihat Semua Paper Paper Itu Tadi Atau Scientific Paper Itu Akan Ada Yang Pertama Ada Judul Ada Judul Ada Judul Ada Kemudian Akan Ada Nama Penulis Nanti Akan Saya Tunjukkan Contohnya Ada Nama Penulis Kemudian Ada Apiliasi Jadi Judulnya Tuliskan Lihat Sesuai Dengan Format Yang Diminta Daripada Jurnal Tersebut Nama Penulisnya Juga Tuliskan Jadi Kalau Disini Nama Penulisnya Ada Dua Jadi Nama Yang Pertama Itu Adalah Nama Kalian Yang Punya Paper Tersebut Lalu Nama Keduanya Atau Nama Ketiganya Adalah Pembimbingnya Yang Perlu Diperhatikan Dari Nama Penulis Ini Adalah Penulisannya Penulisannya Harus Konsisten Jangan Berubah Jadi Kalau Kalian Tadi Itu Namanya Di Awal Mungkin Macem Saya Ini Ada Muhammad Girwan Fadina Sution Untuk Selamanya Digunakan Seperti Itu Jangan Pernah Besok Ada MHD Besok Lagi MIR One Itu Akan Dianggap Oleh Komputer Adalah Berbeda Walaupun Manusianya Satu Karena Dia Membaca Itu Berasakan Secara Susunan Katanya Dan Yang Membaca Itu Bukan Manusia Tetapi Adalah Mesin Komputer Nah Gitu Dan Setelah Ada Nama Nanti Ada Apiliasi Apiliasi Berasal Dari Mana Inilah Dia Tadi Jadi Apiliasi Ini Kita Tulislah Tadi Win Kita Ini Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Seperti Itu Jangan Diganti Jangan Diterjemahkan Karena Nama Daripada Kita Ini Sudah Dibakukan Jadi Nama Itu Tidak Boleh Diterjemahkan Jadi Nama Kalian Nanti Kalau Misalnya Mr. White Apakah Jadi Tuan Putih Kan Gak Gitu Gak Mr. Brown Apakah Jadi Tuan Brown Kan Gitu Jadi Mr. Brown Ada Tuan Coklat Kan Gak Jadi Letak Juga Tuan Brown Kan Gitu Jadi Arti Jadi Untuk Nama Jadi Dari Secara Penulisan Ilmiah Itu Nama Tidak Boleh Diterjemahkan Jadi Kita Kebetulan Nama Kita Itu Memang Nama Wilayah Sumatera Utara Bagaimana Memang Begitu Namanya Jadi Jangan Pernah Terjemahkan Not Sumatera Tetapi Tulislah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Begitulah Supaya Tidak Keliru Dan Itu Akan Nanti Begitu Semakin Kita Beredar Ini Di Dunia Online Dunia Publik Terutama Publikasi Online Akan Meningkatkan Akreditasi Ataupun Ranking Ranking Daripada Institusi Kita Ini Nah Gitu Kira-kira Kemudian Ada Abstrak Tadi Ada Abstrak Abstrak Ini Berisi Sebetulnya Bisa Disebut Ringkasan Ringkasan Bagaimana Isi Daripada Paper Kita Itu Jadi Dari Kita Membaca Abstraknya Sudah Tahu Kita Mau Gimana Nadia Nah Itu Biasanya Paling Banyak Pun 250 Kata Ada Untuk Jurnal-jurnal Yang Sintek Itu Bahkan Hanya 200 Kata Saja Jadi Bagaimana Kita Menyusun Kata-kata 200 Untuk Menggambarkan Daripada Isi Daripada Secara Keseluruhan Gitu Ya Jadi Oleh sebab Itu Makanya Di Abstrak Itu Sebenarnya Berisi Apa Isinya Sebetulnya Adalah Permasalahannya Apa Gitu Ya Lalu Bagaimana Kita Menyelesaikan Permasalahan Tersebut Kemudian Pakai Apa Kita Menyelesaikannya Lalu Kira-kira Apalah Hasil Temuan Kita Disitu Gitu Kira-kira Isi Abstrak Itu Jadi Tidak Jadi Begitu Kita Membaca Abstrak Oh Sudah Tau Kita Isinya Begitulah Nah Nah Kemudian Ada Pendahuluan Ini Berisi Latar Belakang Masalahnya Sebetulnya Jadi Pendahuluan Ini Akan Ada Nanti Kita Menyusun Berbagai Mungkin Ada Fenomena Ada Sebaiknya Ada Fakta Dan Data Yang Sehingga Itu Sangat Menguatkan Daripada Judul Kita Itu Perlu Diteliti Kemudian Ada Metode Dan Material Jadi Mungkin Untuk Yang Di Pebi Tidak Perlu Material Tapi Hanya Metode Saja Tapi Misalnya Orang Disentek Perlu Material Misalnya Dia Perlu Bahan Bahan Ada Alat Yang Digunakan Harus Ada Ada Hasil Ada Pembahasan Jadi Beberapa Juga Menggabungkan Hasil Dan Pembahasan Terserah Ini Adalah Hasil Daripada Menyelesaikan Masalahnya Tadi Dengan Metode Apa Kemudian Ada Kesimpulan Ada Ucapan Terima Kasih Ini Ucapan Terima Kasih Terserah Kalau Misalnya Ada Ini Mendapat Bantuan Dana Seperti itu Jadi Jadi Ini Kemudian Ada Bahan Referensi Nah Gitu Jadi Ini Kalau Dia Di Bahasa Inggris Kayak Gini Sekira Ada Abstract Introduction Method Dan Seterusnya Ini Tadi Jurnal Nasional Ada Sepertinya Ini Sekarang Ini Sudah 11.945 Dan Terus Bertambah Setiap Harinya Artinya Peluang Kita Untuk Masuk Disini Sangat Besar Sekali Jadi Jangan Sampai Ada Yang Merasa Tidak Masuk Akal Dan Sangat Masuk Akal Ya Ini Ada 11.000 Kemudian Itu Ada 11.000 Itu Kan Dia Berbagai Jurnal Itu Ada Yang Edisinya Ada Terbitannya Beda-beda Ada Yang Satu Tahun Tiga Kali Ada Yang Paling Sedikit Satu Tahun Dua Kali Ada Yang Juga Satu Tahun Sampai Enam Kali Gitu Nah Jadi Kita Yang Harus Membaca Nanti Jadi Dari Sepada Disini Ada Jurnal Disini Kita Tinggal Ketikkan Disini Nanti Keyword Nya Tinggal Cari Jadi Nanti Adik-adik Bisa Melihat Mana Yang Cocok Dengan Taripada Materi Ataupun Isi Daripada Papernya Itu Jangan Ladi Pula Isinya Tentang Banking Tapi Mau Terbit Di Jurnal Kesehatan Pasti Kena Reject Masuk Akal Jadi Harus Disesuaikan Dengan Apa Materi Daripada Papernya Tersebut Nah Ini Contoh Contoh Daripada Masiswa Saya Sudah Terbit Jadi Disini Tadi Judulnya Ini Nama Dia Tadi Nama Dia Ini Nama Pemimbingnya Ini Absraknya Gitu Terbit Di Jurnal Sini Mercusuar Nah Ini Sudah Ada Indikator Ini Disini Namanya Aishadini Nah Ini Ada Juga Ini Lisma Nah Gitu Terbit Disini Ini Ada Juga Ramanah Ini Juga Ada Bahkan Ini Sudah Disinta Lima Bisa Lihatkan Jadi Ini Lagi Disinta Tiga Bahkan Si Juhiki Nah Jadi Ini Kalau Ini Saya Lihatkan Sama Adik Adik Semua Ya Jadi Ada Sebuah Contoh Yang Bisa Dilihat Seperti Apalah Isi Daripada Paper Tadi Itu Ya Nah Ini Kita Lihat Sama Sama Nah Ini Yang Tadi Sirena Anda Tadi Bisa Lihat Ya Jadi Paper Dia Sudah Terbit 2020 Di Jurnal Manajemen Inovasi Inopa Manopa Jurnal Manajemen Dan Inovasi Manopa Volume 3 Nomor 1 Nah Tahun 2020 Judulnya Kenerapan Keamanan Keuangan Dalam Aplikasi E-Money Pas kan Tadi Jadi Tadi Kita Seperti Tadi Sudah Dijelaskan Menerapkan Misalnya IPTEC Di Dalam Suatu Permasalahan Nah Jadi Disini Ada Keamanan Nah Dimana Di Aplikasi E-Money Nah Gitu Ini Formatnya Ini Sesuaikan Dengan Nanti Apa Yang Diminta Di Jurnal Masing-masing Nah Jadi Kebetulan Ini Formatnya Kayak Gini Judulnya Harus Urup Kapital Semua Ini Ada Namanya Dan Untuk Perlu Diketahui Bersama Adik-adik Bahwasannya Untuk Penulisan Nama Ini Tanpa Gelar Jadi Orang Tidak Tahu Ini Si Re Ini Sudah Ini Yang Tahu Orang Dia Punya Karya Dengan Judul Ini Begitulah Dalam Etika Di Dunia Publikasi Ilmiah Jadi Kita Tidak Mencantumkan Gelar-gelar Akademi Tapi Kita Memang Karyanya Adalah Karya Si Ini Jadi Di Sini Kita Lihat Ini Ada Email Dia Punya Ini Email Dosen Ini Format Nanti Disesuaikan Dengan Dari Jurnal Masing-masing Ada Abstrak Nah Inilah Abstrak Jadi Kebanyakan Abstrak Itu Memang Diminta Dalam Bahasa Inggris Nah Tapi Memang Sebaiknya Kalian Buat dulu Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Nanti Kemudian Ditranslate Nah Ada Kemudian Ada Pendahuluan Ini Ada Kata-kata Kunci Kata-kata Kunci Ini Adalah Kata-kata Yang Menggambarkan Ini Permasalahan Di Sini Jadi Sini E-money Itu Cok E-money Ada Aplikasi Itu kan Aplikasi Keuangan Kemudian Ada Security Keamanan Ini Cerita Di sini Ada Data Ditemukannya Misalnya 2013 Transaksi Jadi Ini Ada Sebetulnya Sama Kalau kita Buat Skripsi Itu Inilah Latar belakang Masalahnya Jadi Latar belakang Masalahnya Dikemukakan Di sini Jangan Terlalu Panjang Lebar Entah Apa-apa Tetapi Kita Tuduh Point Kita Tuduh Point Di sini Berdasarkan Kalau bisa Fakta-fakta Dan data Yang ada Di Tentunya Yang datanya Dapat Diperoleh Dari Sumber-sumber Yang Akurat Gitu ya Nah Gitu lah Kira-kira Nah Ceritanya Nah Dikemukakannya Juga ada Data Seperti ini Disebutkannya Sumbernya Bank Indonesia Nah Gitu ya Nah Cara kerja E-money Jadi ada juga Beberapa Mencantumkan Teori yang digunakan Utama Jadi teori utamanya Seperti ini Dia Cara kerja E-money Nah gitu ya Nah dampaknya Dan baru Kemudian Nah Dia masuk ke Tadi Metodolog Penelitiannya Nah gitu ya Nah di sini Cuma hanya Seperti ini Jadi ini Ini maaf Maaf ya Ini jurnal Manopah Ini bukanlah Jurnal yang Tadi tuh Yang kualitas Yang level Tinggi Tadi Jadi Pertanyaannya Pak kok Besederhana gitu Ya memang gitu Jadi untuk yang Untuk yang tadi Level-level yang Belum tinggi sekali Dia tidak minta Yang terlalu luar biasa Sebetulnya Jadi seperti-seperti Ini aja Kira-kira bahasanya Bisa Adik-adik bisa Lihat bersama Sudah terbit Tidak sampai yang Luar biasa Nah gitu ya Nah gitu Jadi memang Ada kelasnya Masing-masing Gitu Jadi memang Masa yang gini aja Nggak bisa kalian tembus Ah Rugi kali rasanya Kan gitu Nah ini Tengok Hasil penelitiannya Ceritanya kan gitu Nah ini Nah ini kan Coba lihat Nah gitu aja Ini seperti Deskriptif aja Cerita aja Sebetulnya kan Nah gitu Nah dapat datanya Dari Tirto lagi malah Gitu kan Bukan dia Dia meneliti Dimana Dia dari Sumber-sumber internet Juga diceritakannya Nah kesimpulan Selesai Cuma tujuh lembar kan Nah udah Selesai Terbit Nah Nah gitu Kira-kira ya Jadi ini Nah kemudian Ini formatnya ya Terserah ya Ada yang satu lagi Yang formatnya kayak gini Nah ini Suga Selesai ya nih Beda ya Kok beda formatnya Memang gitulah Nah jadi Sebit Tadi kan sudah dijelaskan di awal Tetap ada yang diminta Tadi ada judul Nah ini ada penulis Ya kan Nah penulis Ini apanya Apiliasi Nah kan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Gitu kan Nah itu Nah ini jadi Ini kira-kira Jadi memang Hal-hal yang seperti ini Mungkin gak Gak buat kita Bingung ya Nah jadi Silahkan dicoba Jadi jangan pernah Merasa tidak mampu Dan Seperti saya sudah jelaskan tadi Masih suasaya 2013 Saja bisa sampai Papernya Ya empat terbaik Ya kan Nah Jadi memang mungkin Kita perlu Apanya nih Mencoba Jangan ragu ya Begitu Nah ini Saya lanjutkan Sikit lagi Dengan demikian Maka ini Daripada di lapangan Ya Yang sudah Saya perhatikan Ini Ini dia Saya menemukan ini ya Ada 10 ya Nah ini boleh jadi Kalian juga Ikuti boleh ya Jadi ini 10 langkah ini Saya Daripada pengalaman Yang sudah saya temukan Dari Dari Membimbing juga Mahasiswa Dari Tahun 2013 Sampai sekarang Ini boleh jadi Menjadi Perlu di Ikuti Boleh Kalau tidak pun Tidak apa-apa Tapi ini adalah Artinya bisa Kalian menjadi Fokus Step-stepnya Yang pertama itu Dalam membuat Sebuah Paper itu ya Jadi sehingga Kita punya Paper itu Dapat layak Tadi ya Diterima ya Yang pertama itu Adalah Tentukan Permasalahan Yang diteliti Jadi Kok bukan Judul Pak Nah itu kan Jadi sebetulnya Kita itu Bukan Yang pertama itu Bukan menentukan Judul Tapi Permasalahan Jadi Saya berikan Contoh seperti ini Jadi misalnya Ada satu Permasalahan Misalnya Permasalahan Kenapa Ini Ada Antrian Di bank Tiap hari Terus Naik Ya kan Nah itu kan Permasalahan Nah Betul kan Nah jadi bisa gak Nanti jadi judulnya Berbagai macam Bisa jadi Judul pertama Mungkin Penerapan Misalnya Metode Antrian Blah-blah-blah Dalam Menyelesaikan Masalah bank Blah-blah-blah Nah gitu Atau satu lagi Mungkin Efektivitas Mungkin Aplikasi Antrian Pada bank ini Nah udah ada dua judul Kalau gitu Nah gitu kan Nah jadi artinya Memang yang pertama itu Memang harus kita Melihat dulu Permasalahan yang diteliti Nah ini yang Waktu Kalau saya Anak bimbingan saya Buga Itu yang saya Tuntut ya Saya minta Apa permasalahan Daripada skripsi kamu ini Banyak yang gak bisa jelaskan Yang tahunya Judul saya ini pak Loh Saya gak perlu judul Saya bilang Bisa Seratus judul Bisa keluar Dari satu permasalahan Gitu ya Tapi kita Dengan kita Menentukan Atau kita mengetahui Permasalahan yang diteliti Kita akan bisa Menentukan Satu metode penelitian Untuk menyelesaikan Masalah tersebut Nah gitu ya Jadi kita Satu masalah Dengan masalah lain Itu belum tentu Akan sama Cara menyelesaikannya Nah cara menyelesaikan Nah itu Metode penelitiannya Jadi jangan pernah Kita memaksakan Satu permasalahan Harus diselesaikan Dengan satu Metode penelitian Yang mungkin Saja tidak cocok Nah begitu Kira-kira ya Nah kemudian Setelah judulnya Keluar Nah periksalah Dulu di Google Jadi kita sudah punya Mesin search engine Ya jadi Semua judul-judul Yang ada di muka BUM ini Kalau sudah terpublikasi Secara online Dapat diakses Dan ditembus oleh Google Tapi kalau judul-judulnya Masih ada di dalam lemari Atau dalam laci Gak bisa Nah itu lah tadi ya Nah jadi kita periksalah Di Google Pastikan belum ada Judul tersebut Jadi dalam etika Akademi Tidak boleh ada Judul yang kembar Gitu ya Nah jadi Boleh jadi ada Kemiripan Nah gitu Tapi tidak boleh kembar Nah sehingga Setelah dipastikan Ya Barulah layak Jadi ini ada beberapa juga Ini Mahasiswa bimbingan saya Judulnya sama persis Malah Nah saya Gak mau terima Gitu ya Haruslah diganti Mungkin beberapa katanya Sehingga berbeda Jadi ini bisa Digunakan Google Kemudian Yang keempat Cari tadi ya Jadi cari jurnalnya Ya Nasional Ataupun tadi Mau juga internasional Kalau mau dicoba Tapi untuk yang Level sarjana Seperti tadi sudah Dijelaskan Hanya dibutuhkan Nasional Jadi bisa tadi Carinya di mana tadi Di websitenya Garuda Sesuaikan dengan Bidang Permasalahan Di papernya tersebut Jadi dari Paper tersebut Sebetulnya kalian sudah bisa Tahu Ini keywordnya apa ya Kira-kira Nah carilah disitu Nah Setelah ketemu Nah tengoklah dulu Nah periksa Nomor 5 Jadi pastikan Bukan jurnal abal-abal ya Karena begitu Kalian juga Submit ke jurnal abal-abal Ini Akan terekam Jejak digital kalian itu Di dunia abal-abal Dan itu akan berbahaya Untuk reputasi kalian ke depan Juga reputasi dosennya Dan juga reputasi institusinya Sangat memalukan Jadi ciri-ciri jurnal abal-abal itu Sebetulnya sangat mudah Kita ketahui Salah satunya yang sangat Sangat ketara itu adalah Jurnal itu Menerima apapun isi papernya Entah apa-apa isinya Yang bukan sesuai dengan skopnya pun Diterimanya Asalkan Membayar sekian juta Misalnya Nah begitu kira-kira ya Jadi memang Itulah bedanya jurnal abal-abal Dengan jurnal yang lain-lain Jadi Kalau ada yang menawarkan Sini Tulisan kamu pasti saya terima Asalkan kamu bayar sekian juta Wah itu contoh Jurnal abal-abal Nah jadi Kalau jurnal yang baik itu Semuanya harus melakukan seleksi Seleksi daripada reviewernya ya Jadi kalian begitu submit Nah nanti akan ada notifikasi Papernya sudah diterima Nah mungkin nanti akan ada proses-proses berikutnya Terutama Prosesnya adalah Di review oleh beberapa reviewer Dan kalian akan mendapat hasilnya Misalnya Ini harus ada repisi di mana Begitu Bukan langsung terbit Nah gitu Kalau ada yang bilang Selamat Paper Anda kami terima Nah akan kami terbitkan Asal Anda bayar sekian rupiah Nah itu contoh jurnal abal-abal tadi Nah gitu ya Nah itu Hati-hati Jadi mungkin jurnal yang ini Tentunya kalian berkonsultasi lah Dengan para pembimbingnya Periksakan lah juga ke pembimbingnya Pak saya kira-kira mau Itu lihat-lihat jurnal itu Menurut Bapak itu jurnal bagus Atau jurnal abal-abal Nah diperiksalah sama dosennya Jadi ini perlu juga direkomendasi oleh dosennya lah ya Jangan sampai kita terjebak masuk ke dalam jurang Kemudian ada yang nomor enam Jika sudah sesuai dengan bidang kita tadi Jurnalnya cocok lah ya Jadi saya punya paper ini akan cocok lah Kira-kira masuk ke situ Setelah saya membaca fokus dan skopnya Jurnal sebut maka carilah template-nya Nah ya Jadi template-nya itu ada di situ Mungkin ya letaknya aja yang beda-beda Ada mungkin satu jurnal Dengan jurnal ada letaknya di kanan Ada di bawah Ada di samping Atau juga ada dalam bahasanya Dituliskannya template jurnal gitu ya Nah cari lah pokoknya Jadi di website jurnal itu Cari yang namanya template jurnalnya Ambil Adalah ambil bukalah Karena template jurnal itu merupakan format Jadi daripada format tadi tuh Seperti tadi sudah saya tunjukkan kan Kok ada formatnya yang dia dua kolom Kok ada satu kolom Kok ada formatnya situ judulnya Harus huruf kapital semua Kok ada enggak huruf kapital Kok huruf pertamanya Itu tersantung template-nya Nah ya Tapi tadi yang namanya struktur daripada Paper-nya itu hampir sama Seperti yang sudah jelaskan tadi Strukturnya enggak ada beda Nah jadi kemudian Baca petunjuknya ya Nah ini pengat penting Jadi kita mau Men-submit itu Jangan asal-asal submit Dibaca dulu Petunjuk penulisannya Itu ada istilahnya Autor gate line Nah disitu mungkin kita baca Nanti dia tulis Misalnya ini Penulisannya mungkin akan terbit Misalnya dua kali setahun gitu Atau mungkin tiga setahun Dan lain-lain Ada yang minta bayaran Semua Ada yang gratis Ada disitulah semuanya Dibaca Jangan sampai kita Men-submit lupanya Disitu Apa Ada Ketentuannya yang kita Kita pahami Itu berbahaya Nah akibatnya kan Kita akan sia-sia Setelah dibaca ini Mulailah ya Menulis di template-nya Tuliskanlah itu Sesuai dengan template Dan formatnya Buruf besar kecilnya Ya kan Margin-marginnya Dan lain-lainnya Jangan sampai berbeda Dengan template-nya Karena ada Apalagi jurnal-jurnal yang Siapa tadi Yang high level tadi Masalah template aja Tidak sesuai Langsung di reject sama dia Gitu ya Tapi kadang-kadang Karena jurnal-jurnal yang tadi Yang masih level bawah Karena dia juga Mengharapkan tulisan-tulisan Ya paling dia kasih komen Silahkan perbaiki Sesuai dengan template Gitu ya Nah itu Kemudian setelah selesai Nah inilah Mungkin diperiksakan Kepada dosennya Jangan langsung disubmit Jadi kita periksa Jangan sampai ada Pelagiat-pelagiat itu Di atas 25% Nah itu sudah Sesuai ketentuan ya Nah jadi ini Beberapa dosen Sudah punya aplikasi-aplikasi Pelagiat checker Kalau kita di win Menggunakan turnitin Nah jadi Bisa digunakan Dan dosen-dosen tersebut Menggunakannya juga gratis Jangan ada dosen yang Minta bayaran pula Mereka siswanya itu Bisa dilapor ke saya nanti Bisa kita tindak lanjut itu Tidak boleh ya Jadi itu semuanya Gratis Nah gitu Setelah nanti Memang di bawah 25% Nah submit lah Nah Ke jurnal tersebut Setelah disubmit Ya tunggulah Nasibnya ya Kalau nasibnya baik Cepat Ya dapat Dapat hasilnya Hasilnya maksudnya Hasil review-nya Kalau agak-agak Nasibnya kurang bagus Bisa juga agak lama Ini yang sama Gitu ya Nah jadi kalian juga Boleh juga Melakukan apa Kontakt Daripada disitu Kadang-kadang di jurnal itu Ada Kontakt number-nya ya Boleh di japri Atau boleh juga di email Boleh ditanyakan Bapak, Ibu Saya sudah mengirimkan paper saya Dari dua bulan yang lalu Mohonlah informasinya Kok sampai sekarang Enggak jelas statusnya Gitu kira-kira Itu dibolehkan Tapi bukan pertanyaannya Bapak, Ibu Kok paper saya Enggak terbit-terbit disitu Nah itu salah pertanyaannya Gitu ya Nah itu contoh yang Jurnal abal-abal itu Memaksa terbit Ya kan Nah Jadi ini hal-hal Yang perlu Boleh dan Seboleh kalian dah ikuti ya Karena ini juga Hasil yang saya kembangkan Ini dari bertahun-tahun Nah mudah-mudahan Ini ada bermanfaat ya Nah Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Di pagi ini Jadi Silakan nanti Yang mau bertanya Boleh Sementara itu Saya kembalikan Ke Bapak moderator kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pak Irwan Padli Narasumber kita Adik-adik sekalian Yang ingin bertanya Ya kita buka sesi pertanyaan Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya Pak Di kolom chat Di kolom chat Boleh kita bacakan Dari Ranti Silpiani Pak Saya ingin bertanya Ketika membuat karetulis Ilmiah Kalau mengambil kutipan Dari jurnal lain Bagaimana tipsnya Agar lulus dari Turnitin Supaya tidak dianggap Plagiat Terima kasih Pak Mungkin yang pertama itu Pak Ya saya jawab satu-satu ya Pak ya Boleh Pak Boleh Lupa saya Jadi itu dalam pengutipan itu Sama juga Berlaku tadi Seperti yang saya sudah jelaskan Jangan lebih dari 25% Jadi Kemudian jangan lupa Cantumkan sumbernya Jadi misalnya Saya punya Karya-karya Paper-paper saya Kalian kutip Wah sangat senang saya Berarti Berarti saya punya Karya itu Direferensi Berduta umat Berarti saya ini Menjadi manusia yang Bermanfaat Betul kan Tetapi kalian ambil Semuanya Atau sebagian Pasti marah lah saya Pertanyaannya Apa yang kau buat Kalau kau ambil Semua yang saya punya Gitu lah dia Kira-kira Jadi diambil itu Bukan hanya dikutip Secuil lah dia Mungkin dalam situ Ada saya menemukan Satu Hasil penemuan Bisa kalian Merujuk dari Penemuan Bapak Irwan Di tahun sekian Misalnya Mengenai permasalahan ini Adalah sebagai berikut Udah gitu aja Gak usah sampai Panjang-panjang kali Nanti tinggal bikin Di situnya Dicitasinya Secara benar Jadi nanti Untuk mencitasi Secara benar itu Bisa dilihat Daripada jurnalnya Dia menggunakan apa Ada yang pakai Apa Style Ada yang mungkin juga pakai I-triple I-style Gitu ya Makanya dilihat Daripada template-nya Masing-masing Nah gitu ya Jadi Tidak Perlu ada ragu Begitu Jadi Semuanya itu Ya Boleh kan Hanya saja tadi Ya Tidak boleh ambil Semua maksimum Tapi apa 25% saja Gitu kira-kira Mungkin begitu ya Ya silahkan Pak Mohon Manisan Berikutnya Oke Kita Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya Ini dari Darah Citra Pratiwi Saya ingin bertanya Jika ingin Mempublikasikan Karya Tulis Ilmiah Ada rekomendasi Pak Website mana Seharusnya kita kirim Oke Terima kasih Yaitu Seperti tadi Sudah Di awal Di materi saya Dan Sebaiknya lah Memang Dikomunikasikan Atau dikonsultasikan Ke pembimbingnya Masing-masing Karena dianggap lah Para pembimbingnya Sudah punya pengalaman Di dalam dunia publikasi Sehingga Para pembimbingnya Tahu Yang mana sebetulnya Jurnal abal-abal itu Dan yang mana Jurnal yang baik itu Nah begitu kira-kira ya Jadi kita jangan Di bypass aja Karena begitu Kalian bypass Kalian submit Entah kemana itu Sebetulnya Catatan digitalnya Sudah ada Nah itulah Yang sangat berbahaya itu Nah kita Kadang-kadang Sulit untuk menarik Catatan digital itu Nah seperti Ilustrasinya Kalian sudah Mempublikasikan Sebuah foto kalian Di mana Di Facebook Atau Instagram Ya kan Tiba-tiba Kalian hapus Pertanyaannya Apakah itu Sudah hapus Jawabnya tidak Bisa jadi Di dalam waktu Beberapa saat yang lalu Sudah ada yang Mengambil Atau meng-capture-nya Nah bagaimana Kita menghapus Yang sudah di-capture Orang itu Atau yang sudah Diambil orang itu Nah begitulah Jadi dengan dampak Dunia digital ini Kita itu memang Dalam Mempublikasikan Secara digital ini Memang hati-hati Tidak lagi bisa Sembarangan Karena Begitu kita Sudah terpublikasi Untuk menariknya Kembali itu Hampir rasanya Tidak Mungkin ada Dan tidak Secara lengkap Nanti Karena sudah Beberapa mungkin Di tempat lain Sudah ada yang Menduplikasinya Atau Meng-copy-nya Begitu kira-kira Jadi Jika ada Satu karya-karyanya Sangat direkomendasikan Silakanlah Berkonsultasi Dengan pembimbingnya Juga Nah jangan Langsung di Apa aja Di submit-submit aja Gitu ya Nah itu akan Berbahaya Nah begitu ya Dara ya Sementara itu Silakan yang berikutnya Oke Pertanyaan dari Dipia Ini sepertinya Sama nih ya Pak ya Kemana akan Dipublish ya Mungkin sama Seperti penjelasan Pak Irwan tadi ya Boleh ditanya Dengan pembimbingnya Pak ya Oke Kita ke pertanyaan Dari Irfan Ini ada pertanyaan Dari Irfan Padilah Pak Misal kita Memilih Karya ilmiah jurnal Untuk syarat lulus S1 Win Apakah jurnal kami Mahasiswa harus mendapatkan Nomor ISSN Jurnal dahulu Baru bisa lulus S1 Pak Apa Jurnalnya harus Ada nomor ISSN Mungkin begitu Pak Pertanyaannya Oke terima kasih Di dalam Tata kola Penerbitan Di jurnal ya Jadi jurnal itu Supaya dia boleh Menerbitkan Publikasi karya-karya Atau artikel-artikel Dia harus bisa Diberi apa Mendapatkan izin Ijin terbit lah Kira-kira Ijin terbit Itulah namanya ISSN Nah jadi SSN itu Dari LIPI LIPI yang luarkan Sehingga Sehingga Begitu dia sudah Ada ISSN Baru dia boleh Menerbitkan Karya-karya Paper-paper Nah jadi Itu aja Pedomannya Jadi tidak perlu Ada yang bingung Dan tadi Kalau untuk Memastikan Semua yang ada Di Garuda tadi Itu semuanya Sudah punya ISSN ya Dan itu Sudah ada Ijin terbitnya Nah jadi Itulah pedoman kita Supaya tadi Tidak sesat Mana yang jurnal Sebetulnya Jurnal nasional Jadi cari Yang ada di Garuda Jika semua Sudah ada dia Di Garuda Itu layak Untuk Disubmit ke situ Tapi tadi itu Di Garuda Di situ Kita juga Perlu nanti Supaya kalian Nanti mendapatkannya Jangan langsung Submit Konsultasikan juga Dengan para Pemimpinnya Supaya tadi apa Kita akan Memperhitungkan Kira-kira Paper kita itu Kemungkinan Diterimanya Gitu kira-kira Jangan Kita perhitungkan Kemungkinan Tidak diterimanya Atau direjek Jadi dengan Konsultasi Dengan pembimbing Pak saya Kira-kira Mau submit Ke jurnal itu Menurut Bapak Dengan saya Punya karya Seperti ini Layang gak Mereka terima Itu Pak Nah gitu Kira-kira Jadi atas Daripada Pertimbangan Dosennya Yang tentunya Sudah pengalaman Dipublikasi Bisa melihat itu Kalian juga Nanti akan Bisa Untuk pada saatnya Seperti itu Karena namanya Dunia publikasi Ilmiah ini Adalah Learning by doing Jadi dia Kita belajar Dengan kita Melakukan Sebetulnya Kan Kita dapat Pengalaman Dan pengalaman Ini menjadi Apa Dapat ilmu Kita untuk Berikutnya Dan seterusnya Kami pun Kami pun Melakukan itu Dulu Saya pun Begitu Learning by doing Jadi makanya Sangat baik Kita memang Melakukannya Sendiri Kita dapat Ilmu yang Sangat banyak Dan begitu Misalnya Kalian Men-submitnya Itu ada Berapa isian-isian Yang tidak Paham Ditanya Ke dosennya Pak ini Dia minta Apa ini Pak Dia minta Apa Ditanya Jangan ragu Jangan disubmit-submit Nanti Begitu Keren isi Entah apa-apa Itu Metadatanya Sudah terekod Sudah terekod Itu Karya Seperti saya bilang Tadi Kadang-kadang Kita menghapusnya Atau Kita Meminta Kembalinya Itu Merepotkan Juga Jadi Itu Perlu Perlulah Nanti Kalau sudah Pertama Sukses Biasanya Untuk kedua Dan ketiganya Biasanya Tidak perlu Lagi dibimbing Dosennya Itu pengalaman Saya Jadi Untuk yang Kali pertama Sekali Memang Perlulah Dibimbing Dosennya Sampai Dia submit Untuk yang Kedua Dan seterusnya Pengalaman Saya Mahasiswa Saya Bahkan Dia mengajari Temannya Lagi Jadi Memang Begitulah Itulah Ilmu Di dalam Kita Jadi Memang Kalian Itu Jangan Ragu Konsultasi Dengan Pembimbing Gitu Kira-kira Silahkan Pak Isan Oke Terima kasih Pak Irwan Adik-adik Sekalian Ada lagi yang ingin bertanya Mungkin bisa langsung Ada lagi adik-adik yang ingin bertanya Kepada Narasumber kita Jangan Disiasiain Atau ada Unek-unek yang ingin bertanya Silahkan Karena memang Publikasi ini Sudah menjadi Suatu Apa ya Suatu Keharusan lah ya Kalau bisa dibilang Memang Penelitian Karya ilmiah kita itu Memang harus Dipublish Supaya bisa dibaca orang Ada lagi adik-adik yang ingin bertanya Apa Pak Kalau nggak ada Mungkin bisa Pak Irwan memberikan Closing statement Pak Apa kira-kira Ini nya Pak Untuk Kedepannya Oke Ya terima kasih Jadi memang Untuk publikasi ilmiah ini ya Seperti Saya sudah jelaskan Di awal-awal itu Ini adalah proses Ya Proses ya Jadi kalian Jangan pernah Have Have Langsung Pada posisi yang Pengen yang langsung Pada top ya Tetapi Dari bawah lah Nah Jadi Begitu kalian Yang Submit Untuk yang jurnal Biasa-biasa Pada hakikatnya Jurnal itu juga Berkembang Ya Jadi mungkin saja Ya Submitnya Sekarang 2021 Itu jurnalnya kan Baru lahir Tetapi mungkin Nanti 2025 Gitu ya Jurnalnya malah Mungkin sudah Terakreditasi Di Sinta 2 Mungkin Masuk akal kah itu Masuk akal Jadi jangan pernah Kalian itu Merasa Remeh ya Begitu masuk Di mana Di tempat yang Mungkin level yang Di bawah Karena ini Ada proses Semuanya Nah Jadi itu Seperti Teman saya itu Itu jurnalnya Di waktu dia Submit itu Ke sebuah Jurnal Itu masih Jurnalnya Biasa-biasa Sekarang sudah Skopus Bertapa Senangnya Bertapa Bahagianya Kenapa Rupanya Ditarik Skopus Dari awal Semua Bertapa Enaknya kan Nah Gitu kira-kira Jadi artinya Silakan Kita Jangan Terlalu Berpikir Akan Mempublikasikan Di tempat yang Level yang sangat tinggi Tetapi Buatlah Jadi Membuatnya tadi Juga sudah dijelaskan Bukanlah hal yang rumit Karena Untuk yang Level-level Yang biasa-biasa Biaranya Sebetulnya Melihat Ada enggak Permasalahan Ada permasalahan enggak Di dalam Papainmu ini Di dalam Papainmu ini Oh ada Bagaimana dia Cara menyelesaikan Masalahnya Nah gitu Kira-kira Apakah dia Menyelesaikan Masalahnya Tepat enggak Dengan metode Yang tepat Dan alat yang tepat Kadang-kadang Bahkan itu Bepas juga Karena Tapi itulah Kira-kira ya Jadi Dengan metode yang tepat Alat yang tepat Nah Kemudian dapat enggak hasilnya Apa yang didapatkan Dari si Nah jadi Publikasinya ini apa nih Paper ini apa nih Hasilnya ini Temuannya apa kira-kira Nah gitu kira-kira ya Nah udah itu aja Paling-paling Nah jadi tinggal disusun lah Kata-katanya Yang lebih ilmiah Nah ditambahi ya kan Nah konsultasikan Dengan pembimbingnya Submit lah Mudah-mudahan itu Akan terpublikasi Seperti saya punya itu Anak bimbingan kan Nah jadi kalau dia Ini enggak adalah Masalah-masalah Permasalahan yang Rumit-rumit Nah karena memang kita Bukan targetnya tadi Dipublikasikan di jurnal-jurnal Yang high level Nah jadi memang Dia bukan harus Hasil penelitian yang Murni Di lapangan Dilakukan Tapi boleh jadi Pengembangan ide Boleh jadi nanti Memang penelitian-penelitian Yang dari Dari internet Didapatkan datanya Atau fakta-faktanya Silahkan disusun Nah begitu Jadi tadi ini Menjawab ini Mungkin ini Ada tadi yang Bertanya tentang ISSN itu Saya rasa Ini belum paham Pertanyaannya ya Mungkin kali Jadi begitu Kalian saya jelaskan Begitu kalian submit Paper kita ke jurnal itu Itu akan ada notifikasi Ya ada notifikasi Bahwasannya Papernya Sudah diterima Gitu ya kira-kira Nah jadi ini dipantaulah Nah kadang-kadang Kita bisa aksesnya Secara online Kita pantau Paper kita itu Sampai di mana Sudah posisinya Nanti Begitu kita tahu Karena hasil review-nya Ada itu Jadi Kita punya Karya tulis ini Atau paper ini Akan diserahkan Kepada ahlinya Untuk membacanya Nah itulah namanya Reviewer Reviewer itu Biasanya Kalau yang Baik Dia akan memberikan Catatan-catatan Apa yang harus Diperbaiki Nah dan Begitu ada catatan-catatan Akan diperbaiki Akan dikembalikan Kepada penulis Silahkan direvisi Nah begitu Revisinya Semakin cepat Akan semakin Peluangnya Semakin cepat juga Untuk diterima Dan biasanya Itu ada Dikasih deadline Waktu ya Nah jadi Begitu kalian revisi Kalian submit ulang Kalau sudah sesuai Dengan para Reviewer-nya Itu akan diterima Dan biasanya Diterima itu Akan ada email Balasan Gitu ya Bisa juga Mungkin dapat Loa ya Itulah Letter of acceptance Atau ada email juga Tidak ada masalah Bunyinya kira-kira Jadi Hasil Paper Anda Layak Untuk kami Terbitkan Nah gitu Itu kira-kira Ada bahasa Di situ Nah kalau Sudah dapat Itu Berarti Kalian itu Sudah aman Posisinya Nah ya Artinya kita punya Paper itu Sudah dianggap Mereka Sesuai dengan Bidang mereka Sesuai dengan Jurnal mereka Dan ini layak Diterbitkan Nah itu Jadi Nah itu Kalau sudah sampai Situ ya Ya udah Layak lulus Nah Jadi Tadi Kalau untuk Yang tadi Di win tadi Jadi semuanya Juga Kalau sudah ada Paper-papernya Tadi memang Akan ada Sidangnya juga Jangan salah ya Nah jadi Cuma kalian itu Enggak Sidang munakasahnya Hanya dari Paper-nya Bukan Skripsinya Itu yang Saya tahu Daripada Sedang digodok SOP-nya ya Jadi jangan Dianggap Sudah Saya sudah Publish Paper-nya Saya sudah Tidak boleh Sudah selesai Tidak Sebetulnya Nah jadi Memang ada Alat kontrolnya juga Yang diberikan Jadi daripada Supaya Bisa dia Mempertanggungjawabkan Daripada Isi paper-nya itu Nah itulah Makanya ada juga Sidang munakasahnya Begitu ya Yang bertanya tadi Saya luruskan Pertanyaannya Jadi yang tadi ISSN itu Itu adalah Ijin terbit Daripada Jurnal tersebut Nah gitu Kira-kira ya Bukan daripada Ya pertanyaannya Tadi itu Mungkin Pertanyaan tadi itu ya Maksudnya mungkin Letter of Acceptance Nah itulah dia Jadi Bukti kita Diterima Di jurnal tersebut Nah Jadi bukti kita Diterima di jurnal tersebut Bukan langsung Dianggap kita Bisa jadi Sarjana ya Ingat ya Nah tetapi Nah tetapi Untuk jadi Sarjana tetap ada Munakasahnya Hanya munakasahnya Tidak membawa Skripsinya Tetapi membawa Papernya itu Nah begitu yang Saya ketahui Sedang digodok juga Memang SOP-nya Tapi yang untuk yang tadi itu Tetap ada munakasah Itu kayaknya Enggak dirubah lagi Nah mungkin itu yang Bisa saya sampaikan Jadi Kepada adik-adik semua Ini semangat ya Jadi seperti Saya sudah dijelaskan Dari 2013 Sudah ada Mahasiswa-mahasiswa saya Yang prestasi ya Dan memang itu Perlu satu apa Keberanian Nah jadi Jangan Kalau dapat Misalnya tadi Tulisannya ditolak Direjek Jangan patah semangatnya Tapi memang Begitulah Jadi kita Diperbaiki lagi Dan disubmit ulang Karena itu semua adalah Proses ya Proses Ingat tuh Proses Nah jadi Jangan ada yang Merasa berkecil hati Nah mungkin Itu yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Jika ada salah kata Dan tidak pada tempatnya Jadi kalian semua Semangat ya Berkontribusi Akan buat akreditasi Kita terutama Jadi silakanlah Berkarya Jangan Ada Apa namanya Menulis-menulisnya Cuma hanya Disimpan ya Tetapi harus Dipublikasikan Terima kasih Untuk adik-adik semua Temuannya Buat kawan-kawan ya Buat Ibu ketua MRE Ibu ketua Prodi Pak Budi Dharma Pak 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 Kua ya Pak apa lagi Masih yang lain-lain Nah gitu ya Jadi adik-adik semua Jadi nanti bisa Hal-hal yang belum Dipahami Boleh juga tanya nanti Sama Ibu Siti Aisyah Itu ketua kita Itu ketua MRE Nah mungkin itu saja Dari saya Terima kasih untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dari sumber kita yang sangat dahsyatun Pak Irwan Padina Sutyon Jadi Saya ingatkan lagi Kepada adik-adik Jangan lupa Isi Absennya ya Karena dengan mengisi Absen itu Kalian akan mendapatkan Sertifikat dari Kegiatan ini Demikian Dari saya Sebagai moderator Terima kasih Kembali Saya bercakap kepada Pak Irwan Padli Saya kembalikan Kepada MC kita Pak Budi Dharma Terima kasih Baik Terima kasih Pada moderator Dan terutama Bapak Kani Doktor Kirwan Padli Atas materi yang telah disampaikannya Semoga bisa menjadi Trigger Kepada teman-teman sekalian Untuk memulai Mempublikasikan Hasil-hasil penelitiannya Sebelum kita mengakhiri Kegiatan ini Kita akan mendapat Wujangan penutup Dari Ketua MRF kita Ibu Aisah Ibu Siti Aisah Dibersilahkan Terima kasih Kepada Pak Budi Pertama Saya ingin mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada Bapak Reviewer kita Kepada Bapak Kepala Pusat Penelitian Dan Publikasi kita Bapak Muhammad Irwan Padli Nasution Terima kasih banyak Pak Atas ilmu yang di-share hari ini Sangat-sangat bermanfaat Buat kita Dosen Dan juga Teman-teman kita Mahasiswa Adik-adik Semoga di lain waktu Nanti kita bisa Saling sharing lagi Jadi Sebenarnya Adik-adik Banyak ilmu dari Pak Irwan Padli Yang belum Sempat kita Korek Belum sempat kita Ambil Karena Keterbatasan waktu Dan lainnya Jadi Semoga Di lain kesempatan Nanti kita bisa Berkumpul lagi Sama Pak Irwan Padli Walaupun Kita masih Berkumpulnya Secara daring Gitu ya Gak apa-apa Kalau dari saya Sebenarnya Mulai aja dulu Buat adik-adik Bahkan tadi Udah disampaikan Nama Pak Irwan Padli Secara resmi Dari penelitian Bahwa Arah UIN ini Khususnya nanti Yang manajemen Sekarang Semester 6 Nanti ketika Kalian lulus Udah kewajibannya Adalah publikasi Jadi kalau gak publikasi Kemungkinan Kelulusannya akan Terhambat Atau Cukup sulit Untuk semakin Lulus Jadi buat adik-adik Mulai dari sekarang Belajar untuk publikasi Pasti ada beberapa Mata kuliah Atau beberapa dosen Yang Menugaskan Untuk tugas akhirnya Adalah publikasi Karya ilmiah Nah Dari Webinar ini Banyak Yang dapat kita Ambil pelajarannya Untuk kita terapkan Di mata kuliah Apalagi nanti Untuk diterapkan Di skripsi Dan publikasi Kalau dulu Saya itu Bahkan Kalau Tadi menangkap Pak Irwan Itu kan berarti Pilihan antara Mau skripsi Atau mau publikasi Kalau dulu Saya S1 itu Dua-duanya harus Jadi ngerjain skripsi Iya Kemudian skripsinya itu Dipublikasikan ke jurnal Juga iya Jadi Perlahan Step by step UIN juga Akan mengarah ke sana Jadi Buat adik-adik Coba mulai dari sekarang Persiapkan dirinya Kalau kemarin Dari materi pertama Kita MRF1 Pesan dari Pak Ahmadi adalah Baca Ada baca Dan baca Kalau dari sekarang Dari Pak Irwan Fadli Adalah Publikasi 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 Jadi jangan Penelitiannya itu Hanya Numpuk aja Di dalam laptop Misalnya gitu Atau Kalau nggak di print Ya kan Pak Irwan Mungkin Numpuk Menuh-menuhin Memori Di dalam laptop Mending dipublikasi Jadi suatu hari Na'udzubillah Misalnya file-nya hilang Ada Bisa kita dapatkan Secara online Juga bermanfaat Biar kalian Makin terkenal Jadi terkenalnya Nggak cuma lewat TikTok Lewat Instagram Tapi lewat Secara ilmiah Secara akademis Oke Terima kasih Kepada adik-adik Bapak-ibu Pak dosen Terima kasih Kepada Pak Irwan Fadli Ibu Nur Santri Pak Ihsan Pak Budi Tadi ada Pak Nur Ahmadi Dan tadi ada Dibuka sama Bu Wakil Dekan Satu Dan juga Bu Kajur Titip salam Buat adik-adik semua Tetap semangat Dan Nantikan webinar Ramadan Series yang ketiga Oke Jangan lupa Jangan lupa diisi Aksennya Kemudian Jangan lupa Subscribe Dan share Video yang ada Di Youtube MRF Kalau mau Lihat-lihat lagi Belajar-belajar lagi Materi yang disampaikan Para narasumber Terutama materi Dari Pak Irwan Pak Irwan Ada banyak Videonya Di MRF Nanti bisa Kalian Tonton lagi Jangan lupa Subscribe Oke Sekian Pak Budi Dari saya Terima kasih Wabilahi Taufiq Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Pada Ketua MRF Kita yang dasyat Bu Siti Aisyah Sebelum kita Menutup kegiatan Kita kali ini Seremonial kita Terakhir adalah Foto Bersama Dimohonkan kepada Para peserta Kegiatan Untuk mengaktifkan Kameranya Agar kita bisa Melakukan Foto Bersama Baik Foto Bersama Dikonduk oleh Ibu Siti Aisyah Oke Yang lain Kameranya Udah tampil Belum Oke Saya ambil ya Fotonya ya Satu Dua Tiga Lala Oke Sebentar Pets kedua Banyak nih Ada Petsnya Banyak Oke Pets ketiga Pets kelima Pets kelima Oke Terima kasih Semuanya Atas perhatiannya Jangan lupa Untuk join Lagi Di MRF Ramadhan Series Yang ke Tiga Minggu depan ya Terima kasih Sekali lagi Kepada Pak Pak Narasumber Pak Irwan Fadli Juga Pak Moderator Pak Ishan Dan Pak Budi Sebagai MC Sampai jumpa Oke Terima kasih Sampai jumpa kembali Sampai jumpa Bu Assalamualaikum Terima kasih Bu Aisyah Pak Irwan Kita Agenda kita Minggu depan lagi ya Ya Pak Minggu depan siapa ininya Bu Aisyah Minggu depan itu Tunggu Saya lihat catetan dulu ya Pak Irwan Pak Ishan bukan Pak Ishan mana nih Pak Amin Bu Pak Amin Oh ya Pak Amin Benar Oke Minggu depan itu Kurang lebih Temanya itu Kita mau Meningkatkan Tadi kan dari Pak Irwan udah bilang Yang penting Publikasi aja dulu Terus Kalau bisa nanti Bertahan-bertahan Kita tembus yang Internasionalnya Gitu kan ya Bu ya Nanti sama Pak Amin Diajarin tuh Gimana mengalihbahsakan Dari bahasa Indonesia Ke bahasa PBB Bahasa internasional Gitu ya Teman-teman Jangan lupa ya Daftar minggu depan ya Terima kasih Bu Ijin let ya Bu Terima kasih Pak Irwan Terima kasih Pak Irwan Terima kasih Pak Irwan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Aisyah Pak Ishan Terima kasih Bu Kamilah Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Irwan